musik 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 sekarang yang menjadi pemandan untuk menyelesaikan ini siapa? yang mau mandu siapa? apakah dari BBBD? dari SAR? BBBD ada pak? hadir dari angkatan laut, dari polres juga tadi kita panggil aja pak, nanti instruksinya lebih jelas pak nanti instruksinya lebih jelas pak sementara kami ambil alih pak tangan ambil alih jenengan ambil alih satu, komandonya yang lain tidak bersama-sama komandanya harus satu sekarang anda siapkan kira-kira dari kesulitan penanganan ini yang dibutuhkan apa hari ini? siap, hari ini yang kami butuhkan penambahan armada pak damkar, kemudian selang pak damkar sama selang sama selang water boom oil water boom oil water boom oil yang punya siapa? pertamina pak, ini dari Semaris sudah dikirim 5 ya dari kota Tegal berapa, putih gaya bu? coba, saya ingin saya menjawab jenengan saya mau jawab, ini kebutuhannya sekarang adalah selang selang, terus sama water boom oil oil oil, ya sekarang pengadaannya dari mana? saya sudah dengan pertamina sedang dikirim 5 dari Semarang, 3 dari Tegal 3 dari Tegal, sudah dikirim kemarin sudah menggunakan itu belum? kemarin sudah pak, sudah sempat pakai itu efektif apa enggak? sangat efektif kira-kira yang dibutuhkan untuk kira menyelesaikan ini berapa yang dibutuhkan? harusnya mungkin sekitar 10 kita minta dibantu 10, kalau 10 kira-kira selesai ya? selesai pak sekarang 5 dikirim 8, 3, 8 pak 3 dari Tegal 3 dari Tegal mungkin cukup dong spelling 40 pak sekarang telepon dari langsung ke pertamina kalau enggak kalau enggak kalau enggak nanti langsung BPD-nya suruhnya izin pak ya sorry ini muka komplit ini coba sekarang didesain pak yang pertama bagaimana caranya menyelesaikan perlu alat apa? kalau perlu nanti adanya di mana? kalau memang perlu alat apa ada di mana? kalau level yang bicara gubernur saya yang bicara tolong didesain pak butuh alat ini bulatalan ini kita enggak ada kalau mau beli disini kalau mau pinjem disini kalau minta bantuan disini tolong saya disampaikan dipimpin aja pak kanan dipimpin salah satu sehingga semuanya nanti akan mengikuti ketentuan yang kedua kalau itu nanti apa namanya sudah ada enggak kapal-kapal yang bisa diamankan? jadi kalau saya dengarin kemarin 40 tambah 9 pak kemarin berapa? 52 pak kemarin 52 sekarang tambah 5 57 itu kan karena angin ya saya ada enggak yang bisa menerti dengan kondisi angin dan cuaca seperti ini mengamankan kapal-kapal di sekitarnya yang mungkin terjebak mungkin terjebak ada enggak? untuk menghindari apa namanya angin seperti ini saya enggak tahu apakah saya pikir ada semacam blanket gitu ya blanket apa seriput ya anti-anti api gitu ya untuk mengamankan dulu karena yang saya dengar informasinya apa benar kapal yang sebelahnya yang sebenarnya kemarin juga agaman itu permakan api karena angin kalau jawabannya iya ya kita harus mengamankan itu gitu coba didesain pak seoptimal mungkin kalau ekspertnya ini tidak ada kira-kira siapa yang punya keahlian ini apakah dari angkatan apakah kemudian kita perlu pasaran nah harus ada yang mendesain sehingga babet-babet nanti kalau perlu saya harus bicara saya harus bicara dengan siapa biar saya teleponnya ya coba disiapkan di gambar sekarang jebakan-jebakannya ada di mana kan di sekitar ini aja sudah diamani pak yang kapal-kapal yang lain itu kapal-kapal yang itu itu aman pak itu aman itu bisa digeser enggak ada sekarang tim di sana kita tarik pakai takut keluarkan ada bisa ya ada maksud saya kalau umpama kita bisa evakuasi kita amankan dulu siap pakai teori apapun gitu ya atau alat apapun bisa kita geser satu persatu agar mereka bisa diamankan karena ternyata cuaca ini akan membuat mereka akan bisa kena korban berikutnya oke tolong didesainkan itu kalau perlu nanti kita minta bantuan tenaga yang lebih tinggi oke siapa yang kau membantu mengkoordinasikan jadi nanti coba dirabatkan didesain ini penanganan seperti ini harus seperti apa caranya kalau perlu yang minta pemajaman ya umumnya atau masar nasnya gitu perlu diambil dari sar jateng ada yang jateng belum ada ya ini kan apinya kan besar kali karena angin semakin besar ya betul kalau memang bisa disarankan watercum ini lebih bagus lebih efektif watercum itu dari hili hili dari atas karena kalau dari bawah apinya itu di dalam mak berarti kan basar nas yang punya oke tolong saya dipeponkan SAR Jawa Tengah Masar nas ya tolong dipeponkan basar nas minta bantuan untuk penanganan kebakaran kapal yang ada di kota Tegal karena ini sudah hari ketiga kemarin kita hitung sudah berhenti ternyata arah anginnya berubah dan kemudian ini terjadi kebakaran bertambah maksud saya ada nggak nanti yang cukup ahli untuk bisa menyiapkan strategi untuk menangani api ini untuk pemadaman ya ya coba di telepon minta bantuan Basar nas untuk turun ke kota Tegal ini minta Pak Gubernur gitu ya ya oke oke nanti Pemkot kota Tegal dibantu komunikasi tadi saya sudah langsung komunikasi dengan Pak Arianto terkait dengan administrasi biar cepat kalau ini nggak selesai karena itu geduknya agak terjebak begitu kapalnya dan nggak bisa diselesaikan dengan cepat dari kiri kanan tadi saya minta Eli untuk water bombing gitu ya oke dikomunikasikan ya mas ya oke oke langsung ya oke ini aman aman dijaga ya aman dijaga ya 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 sini ini kapalnya kecil-kecil ini ya oke kira-kira ketahuan nggak sekarang kapal-kapal yang masih parkir di sini ada berapa? sudah seti pak sama sekali ada berapa kira-kira? belum tahu ada 11 ada yang di sini ha? 1 tahun sebenarnya kapal jadi gini kapal yang tidak terbakar tapi di area bahaya ada berapa? ada yang tahu nggak ini? ada 11 tadi pak pak ada 11 ya? 11 itu bisa disingkirkan nggak? sementara ini mau ada kapal takut jangan ke sini takut tadi dari pak kanan kita ya itu ya ya jadi nanti kalau ada 11 itu 11 itu kita amankan dulu ya 11 kita amankan terus kemudian ini yang kita padamkan ini ada penambahan kapal yang terbakar karena kondisi angin maka kita dibantu seluruh tim ada dari angkatan laut dari kotim dari forest ya terus kemudian dari KKP juga datang semuanya ya nanti dari apa namanya teman-teman layan maka kita cek tadi memang butuh peralatan tadi saya udah koordinasi dengan BNPB agar wali kota membuat surat darurat sehingga kalau satu area itu seperti bentuknya jebakan seperti jebakan mereka masuk disitu dan tidak bisa keluar sedangkan ditembak dengan pemadam kepadaran yang manual tidak selesai nampak namanya butuh water bumu pakai ellie tadi udah diogekan dari sana udah siap nah Basarnas ini kita minta untuk juga nanti membantu turun ya agar bisa kita keroyok yang penting dipadamkan dulu nah pasca itu saya udah minta nanti dari bankor dari Pemprov dari KKP juga untuk kita redesign bagaimana regulasinya bagaimana secara fisiknya agar ini bisa diatur dan tidak terulang aturannya mesti keras dan memang setelah saya tanya satu pun tidak ada yang diasuransikan ini rasa-rasanya kita perlu mengedukasi dari ANSI penting kapal diasuransi ya tadi ada satu dua kalau nggak salah yang memiliki lima kapal satu orang diri pasti perugiannya cukup besar nah kita minta para pelayan yang kita bisa melaut nah ini kita kasih bantuan makanan dulu karena pasti selama beberapa hari ini dia akan kesulitan ya ya